Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyusun kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS dalam rangka mendukung persiapan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. KLHS merupakan komitmen pemerintah untuk menjamin keberlanjutan serta meminimalkan dampak negatif dan risiko lingkungan hidup di ibu kota baru. Dalam rangka mendukung persiapan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyusun kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. KLHS yang tertuang dalam PP No. 46 tahun 2016 adalah kajian lingkungan yang ditujukan untuk memastikan kebijakan, rencana, atau program pemerintah menjamin keberlangsungan serta meminimalkan dampak negatif dan risiko lingkungan hidup. KLHS akan dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap awal yang dilaksanakan sejak September hingga Oktober 2019 adalah KLHS yang ditujukan untuk memberikan arahan-arahan perlindungan dan kriteria pengamanan lingkungan dalam penyelesaian masterplan ibu kota negara. Tahap dua bulan ini kami butuh sekali mapping visi dan masukan dari banyak pihak sambil kami juga melakukan proses empiris. Sesudah itu mungkin nanti jadi masukan masterplan awal sehingga keluar konsep besarnya dan itu seperti sudah disampaikan oleh Pak Dirjen berimplikasi pada perubahan-perubahan rencana tata ruang maka ada lagi KLHS yang lebih rincinya. Apabila perencanaan dasar dalam KLHS tahap awal tersebut telah rampung, perencanaan tersebut kemudian dituangkan dalam rencana tata ruang dan rencana desain kota dan pangunan. Tahap ini merupakan tahap lanjutan sebagai pendukung yang lebih rinci dan spesifik.